Cek 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 lagi ngelaki matut-latutnya Tapi toh Tapi ketuk Cek 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 Potongnya kan Potongnya di bunyi Akhirnya Ruben Onsu resmi gugat cerai Sarwenda Keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda Tan kian meruncing Selasa 11 Juni kemarin Ruben melalui kuasa hukumnya Resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Sarwenda Kepengadilan Negeri Jakarta Selatan Kabarnya selain menggugat cerai Ruben juga mengajukan hak asuh anak Memang benar Ada gugatan perceraian Yang diajukan oleh RSO Melawan istrinya S Dan perkara itu didaftarkan pada tanggal 9 Juni 2024 Langkah Ruben menggugat cerai Sarwenda menandakan Upaya damai di antara mereka tidak menemui titik temu Meskipun dalam 3 pekan terakhir Ruben dan Sarwenda berkumpul bersama anak-anaknya Baik Ruben maupun Sarwenda belum sekalipun memberitahu pemicu keretakan rumah tangganya Meski publik sudah melihat ada kejanggalan dalam hubungan mereka Lantaran jarang lagi tampil bersama di media sosial Bahkan Sarwenda sempat membantah kabar perkawinannya dengan Ruben sedang ada masalah Walaupun diketahui sudah pisah rumah Ya wajar lah ditemenin sama anak, ditemenin sama saudara, ditemenin sama orang tua gitu kan ya Wajar banget gitu Aku sama anak-anak lagi tinggal di rumah anti Wendy gitu Jadi pulang ke rumah anti Wendy karena kan biar bolak-baliknya juga gampang lah Sementara itu Rabu pagi kemarin atau sehari pasca melayangkan gugatan cerai Ruben Onsu terlihat masih mengantarkan putri sulungnya Talia ke sekolah Sedangkan Sarwenda diketahui mengambil rapor si Bungsu Tanya Gugatan cerai Ruben Onsu terhadap Sarwenda Dijadwalkan akan disidangkan pada 9 Juli mendatang di pengadilan negeri Jakarta Selatan Meski sudah masuk ranah pengadilan Masih ada sekali lagi upaya perdamaian melalui proses mediasi Semoga saja ada jalan terbaik dalam konflik rumah tangga Ruben Sarwenda Dicipir habis tampil di GBK, Anang Asyanti tinggalkan cucu liburan ke Korea Habis jadi bulan-bulanan netizen Gara-gara dianggap penampilannya di GBK usai laga kualifikasi Piala Dunia Indonesia vs Filipina Merusak momen kemenangan Rabu malam kemarin, Anang bersama keluarga bertolak terbang ke Korea Tuk menjalani liburan Tak mau kepergiannya ke negeri Gingseng dikaitkan peristiwa tak mengenakan di GBK kemarin malam Anang Asyanti buka suara Sejatinya bahwa rencana liburan ke Korea tak ada urusan dengan peristiwa GBK Lenteran sudah merencanakan jauh-jauh hari Alhamdulillah kita mau berangkat ke Anang kan sudah 2 bulan kemarin ada urusan ke Korea gitu Terus Alhamdulillah karena kita cari momennya pas kalian anak-anak libur Karena Anang sih kan belum pernah jadi mau sekalian buat apa namanya ya Liburan sekolah anak Ya kepergian Anang sejatinya bukan semata-mata Tuk mengungsi atau lari setelah keduanya habis jadi ciberan penonton dan netizen di Jagat Maya Pasalnya mereka juga cukup berat Harus meninggalkan kedua cucu tercinta Amina dan Azura Yang tengah ditinggal kedua orang tuanya ibadah haji Untuk itu Anang dan keluarga sehari sebelum terbang ke Korea Menghabiskan waktu bersama kedua cucunya Alhamdulillah tadi udah say goodbye ke mereka Udah ini udah apa Udah bilang kita kerja dulu ya Jadi ya itu kalau ada kerjaan juga Kalian ajak anak-anak dibuat Kau yang terbaik untukku Meski berat meninggalkan kedua cucunya Anang Asyanti bisa lega liburan ke Korea Pasalnya kedua cucunya dipastikan aman mereka tinggalkan Bakal diurus Chris Dayanti dan juga keluarga Atta Halilintar Yang sudah beberapa hari ini ada di Indonesia Segini gak cucu tapi ya gimana Banyak yang rehatikan Alhamdulillah nenek kakek dari Bang Atta juga udah ada di Jakarta Jadi dia udah cool jakalnya biar mereka juga Tadi kan Amina Kenda ikut ke Korea Aduh aku langsung gak tahan banget gitu kan Hariana Tadinya tuh mau kita ajak Tapi karena aku pulangnya tanggal 22 Sedangkan mamanya tanggal 20 udah sampe Jadi kasihan kan Cinta ugal-ugalan H.P. Asmara Gilga Sahid selama di Jogja Pasangan yang lagi bucin-bucinnya Ya demi Happy Gilga pasrah aja deh Gak hanya penuh perhatian nih kebucinan Gilga terhadap Happy Selama di kota Jogja juga ditunjukkan Gilga saat diminta menemani sang kekasih Yang tampil nyanyi di sebuah acara Gilga tampak sabar menemani Happy saat di belakang panggung Namun lucunya nih ditanya soal hubungan keduanya yang makin lengket Happy dan Gilga Dalam sesi meet and greet dengan para penggemarnya yang disebut Guilty Lovers Keduanya justru kompak menjawab dengan mengamini doa-doa para fans mereka Terus kalah marah Jalan semua umur rikan aja Mereka gak tau Mereka gak tau aja Sakinah mamat-mama rambat Amin Sakinah mamat-mama rambat Amin Iya beberapa waktu lalu Happy dan Gilga sempat dikabarkan menikah siri Dan surat numpang nikah menjadi viral Tapi seolah membantah kabar nikah siri itu Happy pun menyebut jika ia dan Gilga akan menikah satu atau dua tahun lagi Tapi bener gak sih Happy dan Gilga punya rencana menikah di Pulau Dewata Bali Sementara itu Saking cinta Happy yang ugal-ugalan pada Gilga Happy gak terima saat kekasihnya itu mendapat hujatan netizen Bermula dari konten komika Noppe yang diduga menyinggung Happy dan Gilga Happy pun rela pasang badan Panggilan sayangnya apa? Beb! Kok iso? Beb! Kok iso? Beb! Kok iso? Beb! Panggilan sayang untuk masuk sekena ambiar itu ayah bunda Mau ada orang ngejelekin suamiku sampai seburuk-buruknya dia Sampai seakar-rakarnya sampai setulang-tulangnya pun Mau gimana-gimana dia juga tetap suamiku Rumah tangga dikabarkan retak Baim Wong minta doa 6 tahun menikah nyaris tanpa celah gosip miring Bahkan digadang-gadang sebagai pasangan selebriti paling harmonis Tiba-tiba di tahun ke-6 pernikahan Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven Dikabarkan retak di ujung tanduk Kabarnya beberapa bulan terakhir Baim dan Paula sudah tak tinggal bersama Kabar keretakan rumah tangga Baim Paula makin meruncing Saat beberapa hari lalu Paula tak terlihat di momen ulang tahun sang papa mertua Tak mau rumah tangganya jadi bulan-bulanan media Baim pun buka suara jika sang istri ikut serta di acara bahagia sang papa Dia yang foto kemarin Dia yang foto Dia gak ikut foto kenapa Aku ketawa Dia yang foto Dia gak ikut foto Gak ikut foto bareng sama teh istri Tanyain dia lah maksudnya saya Fotohin aja Ya Baim boleh saja beralibi Paula lah yang mengabadikan momen pertambahan usia sang papa Namun jika ditelisik Sejatinya sudah beberapa bulan belakangan ini Paula tak pernah muncul bersama Baim Wong seperti sebelum-sebelumnya Saat ditanya terkait nasib rumah tangganya bersama Paula Baim hanya minta doa Hingga saat ini kabar keretakan hubungan Baim dan Paula masih jadi teka-teki liar di media sosial Lantas benarkah Paula yang belakangan memutuskan berhijab Pernah curhat soal urusan dapur rumah tangga ke teman dekatnya Siren Sungkar Sebagai teman Siren hanya bisa mendoakan yang terbaik Untuk Paula dan Baim Wong Waduh Ya pokoknya Kalau aku Kalau untuk mereka kan itu urusan mereka ya mbak gitu kan Kan ada orang yang Mau memutuskan foto keluarga Ada yang mau gak dulu gitu kan itu Tanya mereka aja pokoknya Didoain terus Terus yang terbaik Terus juga yang terbaik untuk hijabnya Mudah-mudahan dimudahkan untuk istiqomah Ingin ibadah hajinya tenang Raffi Ahmad mundur dari proyek prestisius di Gunung Kidul Meski sedang menjalani aktivitas ibadah haji di Arab Saudi Raffi Ahmad masih memantau perkembangan bisnisnya di tanah air Termasuk proyek pembangunan villa, resort, dan beach club Di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Yang diikuti Raffi Terima kasih nih Pak Salam hormat Support Proyek prestisius yang sudah dilakukan peletakan batu pertama itu Ternyata menimbulkan kontroversi Karena mendapat tentangan keras dari warga Dan aktivis wahana lingkungan hidup Yogyakarta Sebab proyek resort, villa, dan beach club Raffi Berada di kawasan bentang alam kars KBAK Gunung Sewu yang dilindungi UNESCO Mengetahui proyek pembangunan villa, resort, dan beach clubnya Di protes keras dari warga Dan aktivis wahana lingkungan hidup Yogyakarta Raffi akhirnya memutuskan untuk mundur Dari proyek besar dan bergensinya itu Raffi mengumumkan pengunduran dirinya dari Tanah Suci Mekah Dan dipublikasikan di akun media sosialnya Ini saya ingin menyampaikan pernyataan terkait berita yang sedang ramai dibicarakan Proyek di Gunung Kidul Saya sebagai warga negara Indonesia yang takat hukum Saya juga sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini Dan dengan ini saya menyatakan akan menarik diri Dari keterlibatan saya dalam proyek ini Karena bagi saya apapun yang saya lakukan dalam bisnis-bisnis saya ini Wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia Terima kasih telah menonton!